Selamat pagi di Meksiko, selamat malam di Melbourne. Kita satukan jadi satu kata salam 24 jam, Bu Efi. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi dari Meksiko ini pagi tepat sekali jam 8 pagi. Dan selamat malam di Australia. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Bu Efi gimana? Sehat? Alhamdulillah, semua sehat lancar. Selesai Ramadan dan Idul Fitri dan kembali ke aktivitas normal kembali. Normal kembali, betul. Jadi seperti Bill Clinton bilang, semua orang punya cerita yang menarik. Yang kita akan bagi-bagi itu cerita yang menarik saja. Yang tidak menariknya tidak usah dibagi-bagilah. Nah, kenapa ceritanya? Kok sampai jauh-jauh ke Meksiko? Kenapa masih ada benua-benua, empat benua lainnya? Kenapa harus ke Meksiko? Gimana cerita asal mulanya? Silakan. Mungkin saya juga sebetulnya bingung ya untuk menjawabnya. Karena saya juga tidak tahu menjawab pertanyaan itu untuk diri saya sendiri ya. Tapi pada waktu itu, tahun 97, suatu hari saya dan teman-teman diberi kabar oleh almarhum Pak Sapani Joko Damono. Kebetulan pada saat itu adalah dekan Fakultas Sastra UI dan Direktur Program Bahasa Indonesia untuk peserta asing. Pada saat itu beliau mengatakan, siapa yang mau pergi ke Meksiko untuk mengajar Bahasa Indonesia? Terus saya pikir saya tertarik ya dalam hati saya, oh Pak saya tertarik. Oh kalau gitu langsung kontak ya dengan Dubes Meksiko di Jakarta, ini teleponnya. Langsung bilang saja dari saya, baik Pak siap. Bisa langsung begitu ya? Iya. Masalahnya adalah kebetulan Dubes Meksiko yang ada di Jakarta pada saat itu, Pak Sergio Le, itu adalah sahabat beliau. Jadi kontaknya di situ, sementara Dubes Meksiko yang berada di Jakarta pada saat itu, adalah juga sahabat dari Direktur Pusat Studi Asia dan Afrika di El Culejo de Meiko, tempat saya mengajar di Meksiko City ini. Jadi kontaknya seperti itu, rutenya adalah itu. Kemudian karena saya pikir, oh Meksiko, mungkin menarik juga ya dalam hati seperti itu. Sebetulnya pada saat itu saya sudah punya rencana untuk pergi ke Tokyo, tapi tahun depannya tahun 98. Terus saya pikir, tidak ada salahnya ya kalau saya pergi juga satu tahun berada di Meksiko City. Saya pikir mungkin pengalaman ini sangat baik ya untuk karir saya. Lalu saya teleponlah ke kedutaan Meksiko di Jakarta, langsung diterima oleh wakil Dubes dan dia menyarankan saya untuk datang hari itu juga untuk bertemu dengan Dubes. Datanglah saya bersama seorang teman saya juga dan tertarik untuk ke Meksiko di wacara dan pada saat itu saya langsung ditawari oleh Dubes untuk, mau nggak untuk berangkat ke Meksiko, mengajar Bahasa Indonesia di sana, mereka baru saja membuka program studi Asia Tenggara. Dan mereka membutuhkan pengajar Bahasa Indonesia untuk diajarkan kepada mahasiswa S2 dan S3. Sebenarnya kontraknya itu 3 tahun, karena waktu itu hanya ada S2 dengan durasi studi itu 3 tahun, durasinya panjang sekali S2. Waktu itu saya bilang, Pak Dubes saya tidak tertarik untuk 3 tahun, saya pikir kalau boleh 1 tahun saya terima tawaran ini. Terus beliau bilang, begini saja kamu berangkat saja dulu katanya ke Meksiko, dan di sana lihat situasinya kalau memangnya harus hanya 1 tahun silahkan, tapi saya pikir lebih baik jangan sekarang, lebih baik di sana saja. Baiklah. Akhirnya, kemudian 1 bulan kemudian saya berangkat ke Meksiko dan saya tiba di Meksiko. Itu bulan September 1997. Itu lagi krisis monetar di Indonesia, lagi gawat-gawatnya. Tapi pada saat itu belum terasa situasi yang parah itu belum terjadi. Terjadi itu sudah mulai tahun 1998. Mei 1998 suharto jatuh. Situasi di Indonesia sudah tidak menyenangkan pada saat itu ya, Pak. Kemudian saya waktu itu berpikir dan saya juga bertanya kepada kedutaan besar Republik Indonesia di Meksiko City, apakah saya pulang, apakah saya minta masukan dari Pak Dubes pada saat itu dan juga staff di KBRI, dan mereka menyarankan kalau bisa jangan pulang dulu karena situasi di Indonesia tidak begitu menyenangkan pada saat ini. Kalau bisa diteruskan kontraknya, teruskan dulu saja sampai situasi lebih aman. Saya tanyakan lagi kepada Direktur saya pada saat itu, karena saya sudah berjanji saya hanya satu tahun. Kemudian saya tanyakan, boleh nggak saya? Saya ambil lah kalau gitu tiga tahun. Oh iya dengan senang hati, kami senang sekali. Anda bisa berada di sini untuk bersama kami sampai selesai program. Paling tidak S2-nya selesailah, jangan kami mencari pengajar baru, sulit sekali. Teruskanlah sampai tiga tahun. Nah dari tiga tahun ternyata sampai hari tahun ini ke-25 tahun, Pak. Bisa begitu ya. Tidak terasa. Iya. Dua hal yang saya bisa ambil pelajaran dari ceritanya Bu Evy itu. Pertama, itu seperti orang bilang, pepatah Indonesia bilang, jangan beli kucing dalam karung ya. Setelah dalam karung keluar ternyata lebih bagus kucingnya ya. Sampai betah gitu ya. Betul. Betul sekali, betul sekali. Jadi begini, saya juga tidak tahu ya, tidak kenal Meksiko pada saat itu. Kemudian setelah saya tiba di sini ternyata tidak seperti yang saya dengar gitu. Karena banyak orang, kenapa harus Meksiko? Dan saya juga bingung kenapa ya. Banyak sekali orang-orang memiliki ide ya bahwa tidak menari tinggal di Meksiko. Mereka mengatakan, mengapa tidak di Amerika Serikat gitu. Memang terus terang saja Pak, ada banyak tawaran, paling tidak dua tawaran serius ya pada saat itu. Untuk satu di program pengajaran Bahasa Indonesia di, kalau tidak salah di Victoria, di Kanada. Saya ditawari untuk mengajar di sana pada saat awal-awal tahun 2000-an. Kemudian ada juga tawaran yang cukup menarik, kalau tidak salah di Washington DC, saya lupa. Saya ingin mengatakan, kalau kamu mau saya bisa merekomendasi dan mereka sangat percaya pada saya. Saya percaya pada kerja kamu dan saya suka melihat pekerjaan kamu di sini. Beliau mengatakan seperti itu. Dan saya pikir, bagaimana ya, pada saat itu saya sudah tahu Amerika pada saat itu. Dan saya sudah bisa membandingkan bagaimana kalau saya tinggal di Amerika atau tinggal di Meksiko City. Tapi begini Pak, setelah pada saat awal-awal saya datang, Direktur saya mengatakan, dan dosen-dosen yang di tempat saya bekerja ini mengatakan, kamu akan tinggal selamanya di sini. Saya cuma ketahu saja kenapa. Karena ternyata orang-orang asing yang tiba di, paling tidak di El Colegio de Mexico ya Pak, mereka terus meneruskan sampai hari ini. Jadi banyak orang yang jatuh cinta, mereka tidak tahu Meksiko, Meksiko City, dan Meksiko pada umumnya, mereka tidak tahu ketika tiba di sini mereka jatuh cinta. Itu yang terjadi. Dan mungkin saya pikir, saya jatuh cinta kepada Meksiko, dan saya pikir lebih menyenangkan tinggal di Meksiko daripada, ya bukan saya membanding-bandingkan daripada, tapi benar-benar menyenangkan. Karena di sini kita ditimbang-timbang, orang asing itu ditimbang-timbang gitu. Makanannya enak, udaranya enak, budayanya sangat menyenangkan, mereka sangat berfokus pada keluarga. Jadi kita ini datang dengan pintu yang terbuka lebar dianggap bagian dari keluarga mereka. Itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan sekali bagi orang asing ya Pak. Saya pikir ketika kita diterima oleh penduduk setempat seperti itu. Ini luar biasa, jatuh cinta sampai bertahun-tahun ya. Karena begini Pak, orang-orang di sini kalau berbicara itu sangat, saya pikir sangat romantis. Orang Amerika Latin itu sangat terkenal romantis. Apalagi bahasa Spanyol. Oh, mi amor. Kita dipanggil, oh cantik, apa kabar hari ini? Saya juga ingat punya teman dulu di sini orang Spanyol itu kalau ketemu langsung pelukan, betul-betul ekspresif sekali orangnya. Betul, ekspresif sekali. Dan kalau mereka punya misalnya pertemuan, keluarga, apalagi pesta, dan mereka sangat suka pesta. Setiap saat pasti ada makan bersama dan berpesta. Bergembira lah boleh dibilang seperti itu. Mereka pasti mengundang kita. Evi kamu ada acara nggak akhir minggu ini? Ayo ke rumah, kenapa? Ada saudara saya ulang tahun. Seperti itu. Dan ketika saya datang misalnya, saya pikir pasti terjadi juga pada teman-teman orang asing lainnya. Mereka sangat, oh iya bagaimana Indonesia? Coba cerita-cerita. Semua mendengarkan cerita saya. Jadi artinya kita benar-benar diterima. Merasa sekali dengarkan cerita kita. Dan mereka sangat tertarik untuk tahu tentang Indonesia. Apalagi yang datang, yang jatuh cinta dekat dengan Pak Sukari Dukodamono. Apalagi ya. Benar sekali. Terus sampai menyelusup ke bagian masyarakat lokal sahinya itu bagaimana? Tantangan-tantangan itu bagaimana? Apa memang mereka terhadap orang asing seperti itu, bagaimana? Apa kendala-kendalanya yang selama dialami, bagaimana? Baik, mungkin saya pikir ini pengalaman pribadi saya ya. Satu-satunya kendala adalah bahasa pada waktu itu. Pada waktu itu saya betul-betul tidak tahu apapun tentang bahasa Spanyol ya. Saya hanya belajar satu bulan saja. Saya hanya bisa, muchas gracias, muchas gracias. Semua saya bilang muchas gracias. Cuma itu saja yang saya tahu ketika saya tiba. Mereka memang tidak, boleh dibilang mereka tidak, mereka cinta sekali bahasa mereka. Mereka cinta sekali bahasa Spanyol. Mereka ingin orang asing berbahasa Spanyol. Jadi kalau saya tiba-tiba bahasa Inggris keluar gitu. Terus mereka, oh ini bahasa Spanyolnya ini. Jadi mereka membantu kita untuk berbahasa Spanyol. Walaupun tentu saja awalnya patah-patah dan sebagainya, sampai hari ini bisa ya Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Mereka sangat cinta dan itu terlihat dari ketika mereka berbicara, mereka hampir tidak mau mencampur-campurkan bahasa. Dan akhirnya mau tidak mau kita harus belajar bahasa mereka ya. Dan saya pikir ini sangat penting ya Pak. Ketika kita mau menjalin satu komunikasi, satu hubungan yang baik dengan satu komunitas, grup, masyarakat dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus melalui bahasa ya Pak ya. Ya, betul. Bahasa bisa menjembatani. Kalau jembatannya hancur bisa dijembatani lagi. Jadi bahasa semuanya. Betul sekali. Dan ketika kita memperlihatkan keinginan kita untuk mempelajari budaya mereka, bahasa mereka, mereka sangat bahagia, mereka sangat gembira. Dan mereka langsung membuka yang tadinya pintunya sudah lebar, karena kami lebih lebar lagi seperti itu. Saya pikir mungkin kendalanya di situ, di bahasa ya. Atau juga misalnya kendalanya, kan mereka terbiasa minum alkohol ya, tequila misalnya. Mereka tidak berpikir apakah ini haram atau tidak. Jadi, Evi, Evi sini, ayo kita minum tequila. Saya bingung kalau awal-awalnya bagaimana caranya menolak gitu. Supaya tidak menyakitkan untuk mereka. Dan saya bilang, oh, saya harus naik taksi. Saya pikir saya lebih baik jangan minum. Mungkin seperti itu. Itu mungkin kendalanya di situ ya, bagaimana caranya menolak untuk tidak minum alkohol. Itu salah satu hal yang sulit untuk saya supaya tidak tersinggung mereka. Dalam hal ini memang saya ke sini masih muda sekali. Jadi haram dan tidak haram. Itu kan kalau saya menerimanya, haram kalau sampai merusak diri. Ini persepsi saya sendiri, pemahaman saya. Dan memang sering mabuk itu memang tidak baik dan memang menyakiti diri. Jadi mungkin untuk para ulama atau siapapun mereka mencari jalan tengah untuk jangan disentuh. Mungkin di situ kali pertimbangannya ya. Saya setuju Pak, saya setuju sekali. Artinya gini, kalau selama itu konteksnya adalah ingin membuat sebuah hubungan yang baik ya. Karena misalnya ada buat mereka misalnya brindis namanya tos itu Pak. Kalau ada sesuatu peristiwa yang sangat penting, ini adalah bagian yang sangat penting dalam satu, katakanlah upacara ya, upacara informalnya gitu. Nah itu adalah satu kehormatan, sehingga saya berpikir, oh iya benar. Bahwa ini adalah bukan kegiatan untuk mabuk-mabuk gitu. Selama itu merupakan sebuah bagian dari artinya upacara, walaupun informal ya, yang sangat penting untuk mereka saya terima seperti itu. Tapi misalnya kayak tadi saya bilang, yang sulit adalah kebiasaan mereka waktu, waktu kalau pesta itu pasti ada tequila, pasti ada tequila gitu ya. Dan kalau saya kan waktu itu harus pulang sendiri naik taksi gitu. Saya nggak berani, saya nggak berani. Itu masalahnya. Dan saya mengatakan saya harus pulang sendiri. Gapapa, nanti kami yang antar gitu. Oh iya iya, tapi kalau saya menunggu saya diantar itu sampai jam 12.00, sampai jam 1, jam 2.00. Karena itu kalau pesta, Pak, mereka itu betul-betul mereka menikmati pesta itu sampai selesai. Dan mereka bernyanyi, berpeluhkam, bernyanyi, seperti itu. Ini adalah satu hal yang saya bilang, wah mereka benar-benar menikmati kegembiraan. Dan kita harus juga mempelajari aspek itu gitu. Jadi harus berekspresi untuk bergembira. Terima kasih. Kemudian Bu Evie nggak harus jawab pertanyaan saya ini ya. Kalau gitu pernah coba tequila dong? Coba, tentu saja. Artinya gini, saya pikir ini kita sebagai akademisi apalagi kalau kita ingin mengerti apa namanya, budaya mereka, ya seperti para ahli-ahli antropolog dan sebagainya, kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Mungkin tidak mengikuti apa yang mereka lakukan benar-benar 100%. misalnya contohnya seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa tahu apa sih, kenapa mereka suka apa sih rasanya. Tentu saja seperti itu Pak. Karena 25 tahun di sini kalau tidak menampilkan sesuatu yang juga bersifat Meksiko, saya kira mungkin mereka tidak akan menerima saya. Terus Bu Evie tadi menyebutkan 100%. Jadi pernah 50% dong? Kalau ada pada saat itu mungkin kalau ada ukuran mungkin sudah diukur. tapi bagian dari misalnya kebudayaan di kantor di universitas saya misalnya. Ya kita, bukan apa ya, mungkin orang akan terserah lah maksudnya ada pro dan kontra ya. Tapi ini adalah bagian dari integrasi. Bagian dari integrasi saya pikir ini rumah saya. Ini rumah saya, saya tidak bisa menolak sesuatu yang bagian dari rumah saya. Hanya mungkin kembali lagi kayak tadi ya. Apapun yang bersifat, apapun yang bersifat, maupun makanan pun ya. Makanan pun kalau kita makan berlebihan itu tidak baik. Sama seperti apakah itu minuman, apakah itu olahraga, apakah itu bekerja dan sebagainya. Kalau itu sudah lewat dari limit, saya kira mungkin itu jadi, dalam tanda kutip ya. Akan membuat sesuatu yang tidak baik buat diri kita ya. Ya, betul. Tapi mungkin itu sama. Ya artinya. Jadi saya bilang kalau 50% itu kan setengah jadi. Kalau setengah mabuk itu paling enak, paling enak setengah mabuk. Langsung lancar itu apa namanya. Mereka bilang kalau mau lancar berbahasa Spanyol, harus ini minum ini. Jadi berani. Jadi rasa sadar diri itu kurang. Jadi lebih lancar. Rasa takutnya kurang. Mungkin rasa takutnya kurang ya. Ya betul, rasa takut hilang dengan sendirinya. Karena di Australia sendiri pernah diadakan penelitian. Saya juga pernah nulis bahwa interaksi antara mahasiswa asing dan lokal rendah sekali. Nah alasannya adalah karena bukannya mereka tidak mau bergaul, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah itu hasil penelitian di Australia. Nah jadi berita-berita yang ada di media tentang rasisme, sebenarnya itu tidak sepenuhnya betul. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Bu Evie, faktor bahasa, faktor kepribadian. Nah kira-kira di mana faktor kepribadian tempatnya dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal? Begini Pak, kalau menurut saya, saya tidak tahu yang lain ya, tapi saya selalu diajarkan oleh ibu saya, orang tua saya, bahwa dimanapun kita berada, kita harus pertama menghormati. Menghormati apa budayanya, mengerti. Dan cinta, kalau kita tidak sayang, maka kita tidak akan merasa betah, senang. Jadi dimanapun kita berada, saya pikir seperti itu, saya harus beradaptasi. Dimanapun, apakah saya hanya satu hari, dua hari, apalagi kalau dalam waktu yang panjang ya. Jadi saya sudah punya niat, saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, apapun. Awalnya tentu saja misalnya makanan, saya harus makan nasi, saya makan tacos rasanya bukan makan. Saya, aduh masih lapar, ya masih lapar. Teman-teman saya ketawa-ketawa. Tadi kan sudah makan tacos tiga, sudah cukup sebetulnya, sudah kenyang. Enggak, tapi saya belum kenyang. Jadi saya harus makan nasi lagi. Jadi misalnya seperti itu. Tapi saya harus mencoba, saya harus mencoba. Karena kalau saya tidak bisa beradaptasi misalnya, taruhlah pada saat itu saya tidak bisa masak nasi misalnya. Kan saya tersiksa sendiri. Saya iya yang tersiksa. Sehingga saya pikir, oh saya tidak bisa begini. Saya tidak mau tersiksa. Saya pikir mungkin ya kita berusaha untuk beradaptasi, bukan berarti kita menjadi kemudian melupakan akar budaya kita. Tidak, tapi itu adalah bagian agar kita bisa senang Pak. Kalau kita itu gembira setiap hari, pekerjaan akan baik kan? Hasil yang kita lakukan akan lebih baik. Saya pikir mungkin di situ. Jadi saya melihat orang-orang gembira, saya harus gembira juga. Terus saya harus berteman karena saya tidak punya siapa-siapa di sini. Terus terang saya betul-betul sendiri-sendiri dalam arti tidak ada kakak, adik, paman, tidak ada siapa-siapa. Siapa yang akan bantu saya kalau bukan teman-teman saya? Ada KBRI, bagian dari keluarga Indonesia di Meksiko City ini. Dan kita harus menjadi bagian itu. Tapi di kampus misalnya, siapa yang akan menolong saya jika saya memiliki, menghadapi satu masalah, kalau bukan mereka. Saya pikir saya harus bertekad untuk menjadikan teman-teman saya. Ini adalah bagian dari menggantikan keluarga saya, kakak dan adik saya. Mungkin itu Pak, saya pikir. kelihatan. Kenapa? Benar naik ya. Dan kelihatan sekali ya Pak. Saya melihatnya, Bu Evi itu kepribadiannya yang luwes. Dan di kitab suci kita sendiri di Al-Quran dikatakan bahwa dengan senyum saja dan tidak makan ongkos pun mungkin bisa bikin orang lain bahagia. Betul. Jadi nggak mahal-mahal. Betul Pak. Satu hal lagi yang mereka mengidentifikasikan budaya Indonesia. Mereka bilang, orang Indonesia ramah ya. Kenapa kamu selalu tersenyum, katanya gitu. Mungkin ya Pak, mungkin kita sebetulnya budaya ramah itu terlihat dari wajah kita yang selalu tersenyum. Kan kita dari masyarakat yang kekeluargaan ya. Bukan nuklir family, extended family ya. Betul-betul extended family yang kita kalau melihat orang nggak senyum, kenapa nih orang nggak senyum? Senyum ya. Nggak susah banget buat senyum kan. Jadi nggak mungkin orang kita senyum terus dicembrut, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, pasti balik senyum. 99% pasti balik senyum. Betul sekali Pak. Itu terbukti. Itu sudah saya buktikan. Kecuali mabok. Walaupun mabok, orang juga akan tersenyum. Ketujuh. Oke. Nah gini, ini kelihatannya kita harus ada episode kedua ya. Jadi episode kedua mungkin situasi bahasa Indonesia pada saat ini. Jadi untuk episode malam ini atau pagi ini, Bu Efi mau baca puisi, mau nyanyi, membaca pantun, silahkan. Silahkan. Saya mau membaca puisi, Pak. Oke, silahkan. Jadi saya kan di awal sudah menyebutkan almarhum Bapak Sapardi Jopo Damono adalah dosen saya, penguji saya, bos saya, juga Bapak boleh dibilang. Karena dia sangat cinta sekali kepada mahasiswa, kepada anak buahnya. Jadi saya pikir, karena beliaulah saya ada di sini. Ya. Silahkan. Saya ingin satu, saya sudah menerjemahkan satu puisi sajak beliau yang berjudul Hujan Bulan Juni. Silahkan. dalam bahasa español. Silahkan. La lluvia del mes de junio. Nadie Es más paciente Que la lluvia Del mes de junio Que guarda Sus sentimientos En la planta Florecida Nadie Es más sensato Que la lluvia del mes de junio Que borra Sus pasos indecisos En aquel camino Nadie Es más sabio Que la lluvia del mes de junio Porque deja Que las raíces De aquella planta Florecida Absorban Los sentimientos Que jamás expresa Muchas gracias Bravo Gracias Gracias Terima kasih kembali Dan sekali lagi Good morning Nisha With Pahodim Ucapkan Terima kasih Ibu Evi Dan sampai betul kembali Di episode yang kedua Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Adios Prima kasih